Terima kasih. 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 pekerja mikirah yang pertama pengelolaan modal remitan atau kiriman hasil bekerja di luar negeri yang cenderung dimanfaatkan untuk keperluan yang konsumsi artinya saya paham beberapa teman-teman yang dimanfaatkan oleh keluarga kalian untuk hidup enak disana betul gak sih? betul yang kedua meningkatnya kasus kasus kertakan hubungan rumah tangga seperti meningkatnya perselimpuhan bahkan berhujung dengan meningkatnya percayaan dan penerantangan betul lalu masalah ketiga permasalahan pembinaan anak-anak betul ya jadi sebenarnya menurut saya kalian harus bertindak sesuatu kalian juga punya hak menjadi bahagia betul kan? betul nah sekarang kalau ditanya pulang kampung itu sebuah harus kalian mungkin di sini terus buat satu kali diusir betul gak? bukan para kalian betul gak? kami Bisa kita masak tua di sini Disuruh pulang Teman-teman berada di sini Karena kalian yang itu Tidak dibutuhkan Butuhkan tol Nah, sekarang bagaimana kita memikirkan Mulai dari sini Ya teman-teman bahan yang saya belikan hari ini Belum pernah terdekat sebelumnya Nah, ini setelah 10 tahun memikirkan Ya, muncul banget Karena itu teman-teman boleh tanya ke saya Apaan tadi mau akan-akan boleh Anggap kita ngobrol Saya juga berapa kali belum itu bisa jawab Tidak apa-apa Nanti di kampung kita cari jawaban Nah, teman-teman Mulai dari ujung akhir itu bagaimana Suatu kali Kita akan menjadi super-seri Umurnya 80 Bulan Desember lalu teman-teman Dibu saya mendengar Umurnya 85 Jadi, saya melihat Proses seseorang menjadi Tua, sakit, meninggal Meninggalnya depan mata Saya melihat waktu dia Menghapuskan nafas yang terakhir Ya, kita anak-anak kumpul Teman-teman ini Kita sempat bilang terima kasih Kita sempat bilang minta maaf Kita doakan Nah, teman-teman Ibu saya punya usaha Usahanya dilanjutkan adik saya Awalnya adik saya ini Yuk, bikin tabungan Jadi, sebagian penghasilannya Penghasilan dari Bisnisnya Mami, saya Mami Itu ditaruh di tabungan tertentu Untuk atau untuk Sehatan dia Hingga masuk rumah sakit Sampai hari terakhirnya Kita unus Jadi kremati Semuanya berpun Nggak, gue rekotiin kita Sekali dari Kepuang Nah, teman-teman Bisa nggak kita menolak Masa Tua? Ya, pasti Kita akan masuk ke sana Coba, teman-teman Mana yang pandi Mau khawatirkan Anda? A. Tinggal dengan siapa? B. Biaya dari mana? Dan C. Kesehatan seperti apa? B Biaya sekundi Coba, ada yang tahu nggak? Yang B Yang B B Semuanya takut Iya, takut dengan biaya yang salah Takut semua Betul, betul Ya, kami ingat Teman-teman Saya punya Kita ada anak dua Ya Anak pertama di Jakarta Anak kedua Di Singapura Kerja di Singapura Tapi kami juga berdua Kita bisa menikah Dan bisa tinggal di mana saja Apalagi sekarang kan Dunia lebih terbuka ya Kan anak kedua aja udah kerja di Singapura Anak kedua Anak kedua Ya, bisa juga pergi ke tempat lain Jadi tinggal dengan siapa? Jadi temannya Enggak Kalau anaknya tiba-tiba pindah di daerah dingin Untuk kita siap Untuk daerah dingin sudah tua Betul ya Ada orang-orang dari Kanada Kalau pada musim dingin Pada pergi Karena di musim dingin Lebih banyak orang tua yang meninggal Betul Karena gak buat ya Ya, saya dengan istri Kita siapkan saja Ya, salah satu hal yang kita pikirkan Kalau anak-anak jauh Kita sudah sangat tua Dan kita masuk ke rumah jokos Kita jual rumah kita Kita jual rumah kita Kita masuk ke rumah jokos Nah Pertanyaan tinggal dengan siapa Juga pertanyaan buat kalian loh Betul gak? Betul Kalian Bukin biayai anak dan anak Tapi suatu kali di Betul kan? Betul Iya Dia menikah Dia juga mungkin mengatakan Kuasnya perlu dibantu Kapan giliran kita? Nah, mungkin tinggal Lalu biayanya dimana? Nanti kita coba pikirkan Dan kesehatan Teman-teman kesehatan juga harus dijaga ya Nanti mulai umur 60 akan kerasa Ya Hari ini saya sudah jaga makanan Saya di Apa? Di Di jantung nih Saluran jantungnya sudah Kering satu Kering Ya Mungkin saya ingin sampaikan pada kalian Satu ring itu mahal Tadi kemarin Tante saya di ringnya 4 Karena tersumpah Satu ring 100 juta Ya Jadi waktu tante saya masuk Rumah sakit Yang ini mungkin 3 malam Ya keluar Yang mungkin harus keluarkan 500 juta Ringnya 4 400 juta Belum yang lain-lain Jadi saya mengatakan 3 malam setengah M Sehat Ya Tidak ada kesehatan Ya Tidak ada kesehatan Karena umur 62 Sudah hampir diabetic Jadi makannya ati-hati Banyak makan sayur Berusaha sudah Supaya tidak kena diabetes Nanti makin banyak umur Makin rentan Kita terhadap Teman-teman harus hati-hati Pikirkan Ya Nah Ada yang tahu gak Berapa usia maksimum kita Dari tahun Berapa tahun 60 60 Pemerintah 60 Jadi sebelum ulang tahun 60 Harus sudah pergi Gimana caranya Teman-teman Kalau teman-teman Anggap Sampai 60 Kalau 60 Gapain Anggaplah sampai 60 Tapi kita umur bisa sampai 80 Betul kan Tapi 70 Masih bisa jalan Saya ini 60 lebih Bisa jalan Saya masih olahraga Dan lain-lain Lebih hati-hati saja Olahraganya Dan jangan berpikir Akhirnya nanti ajalan Pikirkan Ya Saya dengan istri Saya menikmati Pensium kami Tapi kami sudah investasi Sejak umur Sebelum tiga pun Saya sudah investasi Hari ini Saya bisa menikmati Karena Sejak muda Sudah melakukan persiapan Begitu Nanti saya akan Lebih lanjut Ya Nah Ini Pada saat kalian Umur 80 Ke atas Itu tiga bilik Tiga umur saya Dan sisi keuangan Waduh Saya tidak Lihat Kenapa ini Berubah Saya bantai Yang pertama Sangat senior Umurnya 80 80-an Tapi produktif Finansial Itu Kaji Putra Sudah 80-an Kekayaannya bertambah Biarnya Tidak 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 Tapi ada yang ketiga Sangat senior Dan apa Ya bergantung finansial Kalau anak-anaknya punya uang dan sayang Oh oke Kalau enggak Ini saya ajak teman-teman berpikir Saya akan cerita tentang kemungkinan jalan luarnya Masuk akal enggak ini teman-teman Masuk akal Jangan sampai kita sangat senior Sangat seniornya kan enggak bisa ditolak kan Pasti ya Enggak bisa ditolak Tetapi dari sisi finansial kita bisa lakukan sesuatu Oke ya kalau ada yang mau tanya silahkan ya Nah saya jadi ingat ya gara-gara ngobrol tadi pagi Dengan Pak Mbak Gun Saya juga melihat teman-teman disini tentu Kalau ada anak-anak ya Sebagai ibu ini sulit betul enggak Coba siapa yang punya anak Sulit Masih sulit Saya bisa berasa Ya istri saya enggak tahan jadi karya Enggak bisa Dekat Singapura aja setahun enggak ya Kalau saya mengatakan Kamu hanya boleh ketemu anak selalu sekalian Enggak apa-apa Ya pula yang ketemu Ya Nah masih susah Nah kecenderungan Kalau kita merasa bersalah Itu kita ngasih berlebih Betul enggak Nah teman-teman Ini juga bisa Kalau anda ngasih berlebih Sesungguhnya anda ngasih kurang Saya ulangi ya Kalau kita ngasih berlebih Sesungguhnya kita ngasih kurang Kenapa Kurang kasih sayang Kita ngasih berlebih Anak akan kurang berdua Tunggu Kita ngasih berlebih Anak akan kurang berdua Tapi Tapi ini juga mesti ngomongnya Baik-baik Ya pasti Mama bukannya tidak sayang Ibu bukannya tidak sayang Tapi ingin kamu jadi orang yang kuat Ya Saya Kalau saya S1 pakai biaya orang tua Teman-teman Waktu saya S1 Saya dikasih motor Modal motor Oleh orang tua saya Kemana-mana pakai motor Waktu saya masuk S2 Ya Wah bukannya tidak cukup Saya tidak berani Ngomong ke orang tua saya Ngomong hanya Pengen sekolah Berani Biayanya kemahalan Jadi Saya masuk lewat biaya siswa Biasiswanya separuh-separuh Teman-teman Jadi Untuk lulus itu Sekolah Kerja Sekolah Kerja Terus Dicit Jadi lama lulusnya Tiga tahun Teman-teman saya yang lain Satu setengah tahun Sudah selesai Dan motor saya itu Teman-teman Ternyata sudah dijual Ma orang tua saya Gak bisa saya jual Buat uang sekolah saya Motornya gak dipakai Dijual orang tua saya Mungkin dia lagi butuh modal Nah Gimana caranya saya sampai lulus Kerja Tapi terakhir Uangnya habis Waduh Udah tinggal satu kelas Uang habis Gimana caranya Datang ke sekolah Minta izin Untuk bisa sekolah dulu Buang sekolahnya di belakangan Mutang ke sekolah Puji Tuhan Saya bisa tersesai teman-teman Jadi saya waktu mulai Kecilu peranggup Teman-teman kerja Nggak punya modal Nggak punya utang Saya memulai Kali yang saya Dengan utang Terang punya waduh Saya bersyukur Saya mengakhirinya dengan baik Saya ingin memberikan semangat Pada teman-teman Ajarkan anak-anak kalian Peluang Untuk berjuang Itu yang memulai Jangan ambil hak anak Untuk berjuang Omong baik-baik Bunda bukannya tidak saya Tapi bunda ingin kalian Punya kekuatan berjuang Jangan semuanya Ambil orang Sedarikan dari kalian Kelorong anak Kalau dia kuliah Kuliah sembari kerja Saya dulu kuliah Semari kerja Saya melalui itu Sebagai sebuah sekolah kehidupan Belajar hidup Belajar hidup Tidak beli sepak Tidak beli baju Dan yang lain Untuk support Tolong kalian pikirkan Baik-baik Komong dengan kenangan Ibu tidak mau mengambil Tadi kamu hak kamu Untuk berjuang Ayo kamu sendiri berjuang Wah ini hilang Mandiri Berganti Kita bisa mandiri Kalau punya tabungan Kalau punya bisnis Punya investasi Jangan sampai Anda Sudah bertahun-tahun Di Hongkong Pulang Tabungan tidak punya Bisnis tidak punya Investasi sudah pulang Tenaga sudah tidak ada Bergantung pada siapa Pada keluarga Kalau ada keluarga Kalau tidak ada Pada teman Tidak apa-apa Ada tidak teman Teman juga punya keluarga Atau pada pemerintah Yang akan malu juga ya Dibantunya Pemerintah Pelopok nanti yang dibantu Nah teman-teman Nah sekarang Itu itu Saya dibawa oleh-olek Teman-teman Dari sana Dari 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 Indonesia Ada Ada Yang di kantong plastik Ya Ya Ada Hadiah hiburan Hadiah hiburan Indomie Tapi ada yang bagus Saya bawa Ya Ibrisah yang beli Namanya apa Yang Bolu apa Bolu apa namanya Molen Molen Itu salah satu Molen yang Di Bandung Okatikasari Bukan Ada lagi Okatikasari Dekat pak Okatikasari Ada di Bandung Nah teman-teman Gini nih Ya Yang Apa Yang bisa maju Cerita Masih cek Siponet Satu ya Sini bagi-bagi Yang lain Ini Mawar Akan berhenti Bekerja di usia 60 tahun Dan ingin bisa Pencil dari Bunga deposito Dia berharap Bisa memperoleh bunga 3 juta Pengen hidup 3 juta Sudah di kampung Cukuplah 3 juta ya Cukup lah 3 juta Cukup lah ya Di kampung Boleh lah ya Boleh ya Sekarang Kalau bunganya 2,5% Setahun Dia harus punya Uang berapa Sumpah punya bunganya Ayo Hitung Ayo Siapa yang bisa hitung Ya Ini nanti Satu-satu ya Ini ada 10 Ya Ya Ini banyak Disini Cuma boleh lah Nanti bata dia Hiburan Oh ini variannya gak ada Oh ini variannya gak ada Ini varian-varian baru Ya Bunganya dianggap 2,5% Jadi harus berapa Bunganya Ya ini mandiri 2,5% Ayo Siapa yang bisa hitung Seperti tau saya Harus punya berapa Ya Supaya bisa bunga Bisa berdapat 3 juta sebulan Ayo Siapa 100 100 100 100 100 Kurang dong Kurang Ayo Ayo Berapa 25 25 Kurang 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 300 juta Ya Coba Kalau uang kita 300 juta Ya Bunganya 2,5% Per tahun Per tahun 2,5% Dan per bulan Boleh ya Mau ambil keju Mau ambil keju Mau ambil toko Semuanya Kak Boleh Semuanya Boleh 30 juta Maka Maka dalam Setahun Berapa 36 juta 36 juta Itu Bunganya 2,5% Ya 2,5% 36 juta Jadi 100% Yang berapa 1,44M Dan tanya Bisa gak punya Tabungan 1,44M Bisa Bisa ya Kalau gak dikirim ke Indah Bisa pak 1,44M Ayo Kita sekarang Itu 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 Ya Kita sekarang Itu 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 Ya Coba Anda mau nabung berapa Sekarang Sekarang di Hongkong Dapatnya berapa sih 8 juta 8 juta Ya Buat biaya hidup di Hongkong Berapa 1 jutaan 1 juta 1 juta 1 juta 2 juta 2 juta 2 juta Kan 6 juta kan 6 juta Ya 6 6 x 12 berapa 72 72 juta Ya Dapat buruk Setahun Tidak Tidak Tergantung majikan Kalau kita simpen Ya Punya 72 juta Setahun Eh 72 juta Dalam setahun Ya 10 tahun Berapa 720 juta 120 juta Ya Nah Jadi artinya Anda kerja 20 tahun 20 Dan hidup 2 juta Terimak Diburuskan Tidak Menurutkan Tidak Baik 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 Baik, enggak apa-apa. Kita kan ini membuat kita berkalkulasi jadi mikir. Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, teman-teman. Jadi versinya cuma berapa gitu loh. Nabung harus maksa. Teman-teman, BMC ini yuk kita desain sama-sama. Untuk kita bersama-sama membuka masa depan baru. Kita perlu kita bikin kurikulum yang berbeda. Yes. Ayo, kita duduk sama-sama. Nah, kalau teman-teman bersama-sama kan kita bisa saling memikirkan. Membantu sama lain. Baik, sekarang dari itu kan sudah jelas ya, teman-teman. Saya ingin sampaikan pada kalian, yang kerja di Indonesia itu sudah pensiun banyak ribu. Sebenarnya uangnya enggak cukup. Betul, Pak. Enggak cukup. Baik, dan. Nah, saya ingin tahu nih. Ini yang maju ke depan, ya. Kita kasih lagi. Apa bahaya pulang kampung sudah senior dan bawa uang? Hanya bawa uang saja. Bahayanya apa? Apa bahaya? 。 Tuhan Mungkin kita sudah tua Maksudnya uangnya Iya, iya Karena tenaga kita sudah berkurang Jadi bisa kalau mau cari uang Bisa bayang Tempat tempat Baik, Pak Kati Ayo, Pak Terima kasih Ada yang mau coba di arah sini? Ada yang mau coba? Ya, ini Yang terakhirin duluan Kalau pulang, bawa kang Kalau kita pulang ke Indonesia Hanya bawa uang Itu banyak hal yang Sangat membahayakan kita Bisa jadi kita dibikuti oleh Saudaranya ketika ada uang Kita dibuang Kalau itu mau menjalin usaha pun Orang akan melihat backgroundnya Sudah tua, belum ada apa-apa Bisa mudah untuk dipercaya Tapi kalau masih mulai sekarang Disiapkan Kita memiliki prinsip Memiliki kritis Sehingga mungkin Walaupun modal kita tidak banyak Tetapi kita punya banyak relasi Bisa jadi dipercaya Dikasih jembatan Seperti itu Terima kasih Ini dari Bandung Ada yang mau coba satu lagi? Ada Dua-dua Bagi Masa nih Selamat pagi Selamat pagi Pak Bapak Anton Dan ku Ku Anton Disini saya bertari Akan menjelaskan Bahaya disaat kita Pulang kampung Hanya membawa uang saja Disaat kita dihobong Banyang DNG itu memikirkan Saya tidak perlu menanggung Bajalah Untuk membuat Kayak usaha Atau apa itu Kita pikirkan Waktu kita dihobong Dan bahayanya itu Apa? Karena disaat kita Berada di Indonesia Kayak pengeluaran itu Tidak Terkontrol Apa yang kita Perkirakan sebelumnya Ada yang bisa melebihi Dari uang yang kita punya Dan pada akhirnya Usaha kita pun mengalami Kekurangan Mungkin Tersendak Seperti itu Jadi Seandainya kita Sedikit untuk pulang itu Harus ada uang Dan harus ada Pembekalannya lain-lain Terima kasih Begini teman-teman Apa bahaya pulang kampung Sudah senior Dan hanya bawa uang saja Bahayanya Seperti ini Ketika kita mempunyai uang banyak Terus uang itu Kita Tidak diinvestasikan Di balapnya Otomatis Uang itu Pasti akan Kebutuhan itu Pasti akan Ada aja gitu ya Jadi Kalau andaikan uang itu Kita sudah diinvestasikan Atau kita Melakukan usaha Atau mempunyai usaha Kayak gitu Otomatis Kita Contohnya ya Contoh yang bisa tercontoh Rencana saya ingin Membuka Kos-kosan Nah Kita itu bisa Mendapatkan Hasil uang itu ya Dari Kos-kosan itu Dari Pendapatan Hasil yang kita Investasikan itu Daripada kita Membawa uang Hanya Sebatas uang saja Tanpa harus Ada Usaha Terlebih dahulu Seperti itu Terima kasih Terima kasih Bukan Kita diskusi ya Teman-teman Jalan luarnya Bagaimana Jalan luar Teman-teman Jalan luarnya Cara gampangnya Berbeda Teman-teman Mungkin punya Petajaran Untuk Kemasa depan Teman-teman Ke Hongkong Kan teman-teman Sudah tahu Mau pergi kemana Berjadi mana Betul kan Banyak Kau tiba di Hongkong Gak kau pergi kemana Namun banyak Orang Setelah kerja di luar negeri Dia gak tahu Mau kemana Dan apa yang dilakukan Kita perlu Petajaran Ya Saya akan berikan Beberapa Artan Sudaran aja Kita aja Ke negara Yang asing Penuh Petajaran Kita masuk Ke masa depan Yang kita tidak tahu Yang perlu Petajaran Memiliki Petajaran Menuju Masalah Dia Adalah Sangat penting Ini Saya bisa Ngomong begini Teman-teman Ya Kepada teman-teman Karena kartu Octopusnya Sudah warna hijau Tahu 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 Dua dolar Dua dolar Kartu Octopusnya Sudah lama Sekali kan punya Waktu Sudah diperbarui Ya Dari tokonya Ya Kodanya Mertanya Kodanya Tanya Mau ditukar gak Katanya Sama yang Adelie Oh ternyata Sudah patus Yang hijau Ya Murah Kemana-mana Terasa enak juga Dua dolar Kemarin Kita gak pergi Ke flower Apa? 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 Gratis ya kita ya Gratis kita Karena Banyak hijau Ya Oke Ada keistimewaan Ya ada keistimewaan Teman-teman Tapi saya iri pada kalian yang muda Ya Saya gak bisa menjadi kalian lagi Pakai uang pun gak bisa Pertama teman-teman Sadari bahwa faktor umur Adalah penyataan yang tanda-tanda Kita gak selalu sehat Seperti sekarang Ingat Itu sadar Ya Nah teman-teman Ya Peringatannya begini Kesempatan dapat mengecil dengan bertambahnya usia Dengan bertambahnya usia Makin sedikit peluang jadi karyawan Tujuh gak? Tujuh Ya Dengan bertambahnya usia Tenaga makin terbatas Untuk bekerja keras sebagai pengusaha Memangkap bisnis harus bekerja keras Terbatas loh Ya Kalau masih muda-muda Waktu Tidur hanya tiga jam Tidur hanya tiga jam Saya udah gak bisa teman-teman Kalau disuruh tidur tiga jam Besok yang sempil Kalian yang muda-muda kuat Enggak tidur gak bisa Nanti pertama usia kalian gak bisa Punya keterbatasan untuk itu Ya Nah Jadi Sasaki pertama Atur kehidupan Sesuai dengan perjalanan umur Yuk kita ucapkan sama-sama Suka banyak yang lupa Ya Satu Dua Tiga Atur kehidupan Sesuai dengan perjalanan umur Ya Nah Nah Ini Ya Pelan-pelan Teman-teman Ya Ini bahan saya Untuk orang-orang yang di Indonesia Ya Nanti saya punya Yang buat yang di Hongkong Saya terangin dulu yang di Indonesia Yang orang jadi karyawan Ya Ini masa sekolah Saya sebutnya masa prakarir Lalu ini namanya karir satu Ini 60 nih selesai Ya Kalau di Indonesia 56 udah selesai 56 Kalau sudah selesai Itu usia kain Tapi mungkin kita masih punya umur loh Bisa sampai 75 Bisa sampai 80 Betul kan Iya Ngapain karir dua Ini mesti dipikir Banyak orang Tidak memikirkan Setelah pensiun apa Itu yang bikin bingung Bingung finansial Dan bingung kejahatan Kata kuncinya begini Teman-teman ya Orang Ya Bisa masuk karir satu Karena selama pakar Prakarirnya sekolah Kalau selama prakarirnya Tidak sekolah Tidak sekolah Tidak bisa masuk karir satu Betul gak? Tidak bisa kerja di kantor Tiputera grup Kalau gak melakukan sesuatu Tidak sekolah sebelumnya Gara-gara dia sekolah Dia punya CV Ya Oh CV itu Ya Lewat hidup itu Gara-gara punya CV Dia masuk karir satu Cuman banyak orang lupa Bahwa karirnya Itu tidak sekedar karir satu Dia punya karir dua Dan dia lupa Selama karir satu Untuk belajar Supaya manus Masuk karir dua Teman-teman Saya lulus S1 Lulus S1 itu Pertahun takat beropat Beropat adalah yes Sudah lah yes Yang sudah lahir Pasti cukup tua Ya Teman-teman Ya Saya 84 ya Itu lulus perguruan tinggi Yang pertama Sampai dengan saya pensiun Saya kuliah di 6 perguruan tinggi Saya 5 saya selesaikan Empat Seper empat jalan Taukan seper lima jalan Karena saya pindah Ambil S3 Namun itu menjadi tiket saya Untuk masuk karir dua Teman-teman Saya tidak mengatakan Semuanya lewat perguruan tinggi Belajarkan sama-sama Namun Anda perlu persiapkan diri Tiket masuk Untuk karir berikutnya Kalian perlu persiapkan diri Dengan jelas Apa tiket masuk Untuk karir berikutnya Di Indonesia Ya Nanti saya ceritakan Beberapa saat tergini Nah Ini ya Karena kita tidak mau Nomor 3 Sangat senior Dan bergantung finansial Nah teman-teman Oke Ya Nanti pada saat kalian umur 60 Mungkin sudah tidak sanggup lagi kerja penuh waktu Gimana caranya Supaya masih bisa kerja paruh waktu Atau kerja teksibur Tapi bisa punya umur Ya Nah Namun begini teman-teman Untuk teman-teman yang di Hong Kong Saya usul Kalian bagi Karir satunya Karir 1A1B Sebagian di di luar negeri Ada sebagian juga di dalam negeri Kan gak mau juga Kan sampai umur 60 kan Betul kan Ya Kalian juga ingin punya Ovisi Sesuatu sudah di Apa Di dalam negeri Coba Saya ingin tanya lagi Siapa di antara kalian Yang sudah berkeluarga Berkeluarga Semua Yang belum berkeluarga Pengen berkeluarga juga Ya Kan cuma nyari Susah kan nyari di Hong Kong Betul gak Mesti pulang kan Nah Teman-teman Ya Aduh Ini lima jalan Saya bacain aja ya Saya bacain Jalan keluar Ada kemungkinan lima Satu Kerja di luar negeri Sampai umur 60 Disanya Konsisten menabung Dan kemudian hidup Dari kawungan Tapi jangan lupa Anda mesti dapetin Kira-kira satu M Coba tiga dulu Sulit pak Ayo Kita akan saling berpikir ya Kalian boleh tanya nanti ke saya Kira-kira apa Tapi kalau dalam satu M kan cukup masuk akal Betul gak Saya pernah Saya pernah waktu itu Mbak Waktu kita pertama kali kesini Waktu di acara di Konjen 10 tahun lalu ada Satu orang yang punya satu M kan Ada Ya gak tau berapa puluh tahun Untuk dia kerja disini Satu M Nah itu yang pertama Bekerja hingga 60 tahun Lalu buka usaha di tanah air Ini Itu opsi Tapi ingat ya Saya udah sampaikan ya Tenaga Kalian sudah berkurang Bukan Bukan tidak mungkin Ya Itu mungkin Mungkin Misalnya kalian harus punya mitra Dan lain-lain Yang punya teman Bekerja di luar negeri dulu Dan kemudian Dilanjutkan di dalam negeri Dengan buka usaha Oke Jadi Bekerja di luar negeri dulu Lalu lanjut di dalam negeri Sebagai karyawan Ada yang pengen PMB? No Kalau peluangnya ada? Mau gak? No Kalau peluangnya ada Mau gak? Kita dengerin Ya Teman-teman Ya Pertanyaan Tuhan sayang pada kalian Saya ketemu dengan teman Eh Baunya teman ini Punya usaha di Jawa Timur Ya Usaha di Jawa Timur apa? Dia Usaha outsourcing Dan dia ini Sekarang punya lagi Satu jenis usaha Menempatkan Cariin orang Untuk Bekerjaan-bekerjaan Antikrasi Di perusahaan-perusahaan Dan menarik Kemarin ini Ada perusahaan di Singapura Cari karyawan di Indonesia Untuk kerja apa? Kerja di Indonesia Kerjanya ke perusahaan Singapura Tapi kerjanya di Indonesia Karena semuanya bisa pakai online Nah teman-teman Nanti Jam 2 Jam 2 Saya mau ajak teman ini Zoom dengan saya Supaya kalian bisa nanya Ya Yang E Bekerja di luar negeri Lalu lanjut bekerja di dalam negeri Sambil berhenti sebuah kawasan Ayo Kalian mikir Baca baik-baik ya Saya mulai lagi A A Kerja sampai 60 Menabut Lalu uang tanggungan Buat hidup selanjutnya Siapa yang pilih A? Sambil berhenti sebuah kawasan B Bekerja hingga 60 tahun Lalu buka usaha di tanah air Ada? Gak ada C Bekerja di luar negeri dulu Dan kemudian dilanjutkan di dalam negeri Dengan buka usaha Ada gak yang D Bekerja di luar negeri dulu Lalu lanjut Dan berhenti sebagai karyawan Mau Pak Kalau UMR-nya Sombong Oke Nanti kita dengar Loh Kalian kan Pak Ini Kalian kan dapat 8 juta disini 8 juta Kalian merawat Siapa yang merawat orang tua? Merawat orang tua Coba saya tanya Kalau kalian kerja ke Indonesia Lalu dia punya pengalaman Oh pengalaman ya merawat orang tua Lalu ada keluarga Indonesia Minta kalian merawat orang tua lagi Minta gaji berapa? Kan pasti gak bisa pas 8 juta lagi kan? Dia kan berkurang juga Kan biayanya kan Biaya hidup dia berkurang kan betul Kalian minta berapa? 5 pak 5 juta Kita lumungkin kan 5 juta itu Minimal 5 juta Itu mau mungkin kan? Kalau bisa pulang jadi buat Pak Jangan kerja lagi Ya yang bagus kan banyak opsi Banyak opsi kan Banyak opsi Pilihan orang beda-beda Boleh Boleh Ya Ya di Indonesia Yang mau Bayang 5 juta Temen saya juga ada Ada kan? 6 juta ya Ya Baik Oke Lalu siapa teman dek? Ya Bekerja di luar negeri Lalu lanjut bekerja di luar negeri Baik Baik ya Kita latihan Teman-teman Perlu bikin baik-baik ya Jadi karyawan Dengan sama buka usaha sendiri Itu semuanya ada plus minusnya Harus bikin Plus minusnya Oke Saya ngalamin dua-duanya Saya ngalamin jadi karyawan Ya Saya juga ngalamin punya usaha Dua-duanya ada plus minusnya Siapa yang mau Kedepan Cerita Plusnya apa Minusnya apa Jadi karyawan Plusnya apa Minusnya apa Jadi pengusaha Ada yang mau maju? Boleh Terima kasih Nama saya Dini Saya akan mencoba Menggunakan apa Bedanya menjadi karyawan Dan seorang Untuk seorang karyawan Kita Mendapatkan gaji Yang tetap selama sebulan Jadi kita tidak Memikirkan Apa naik atau turun Sesuai dengan job kita Atau perusahaan Di mana kita juga Jadi Untuk mendapatkan Untuk meminip Keuangan kita Pengeluaran Kita sudah tahu Karena berapa Yang kita dapat Dari gaji kita Kalau untuk Orang pemilik Pengusahaan Itu akan Kita memikan Risiko Ada perubahan Ada kemajuan Memang untuk Peluang lebih Maju lebih besar Karena dengan perusahaan Tidak dibatasi Dengan gaji Jadi berapapun Tergantung usaha kita Mau lebih banyak Kita bekerja Kita akan Lebih banyak Kalau memang Perusahaan kita Pakut Kita jadi lebih Ketepung Jadi Terima kasih Siapa lagi Siapa lagi Ayo Silahkan Depan Mari Bersiap Saya bos Silahkan saya Apa Untuk Dari karyawan Dan pemilik Usaha Kalau karyawan Itu sangat Terikat Kita harus Bangun Dan tujuh Gajinya Ya itu Itu saja Jadi kalau Yang simpel aja Ini masalah Gaji ya Pak Kalau Kemilik usaha Kita bisa Menciptakan Penghasilan itu Sesuai dengan Kita Jadwalnya Juga Tidak Terikat Dan kita itu Sebagai karyawan Itu mempunyai Kekuasaan Lebih Saya harus Mendapatkan Uang seberapa Dari tergantung kita Kita targetnya Dari Karyawan Sangat Terikat Dan gajinya Cuman itu Itu saja Kalau jadi karyawan Kita bisa Jadi pemilik Usaha Kita mau makan Rawor Ya itu Kita Mau makan Betul Ya kita Yang itu Kalau jadi karyawan Cuman Makan siangnya Di kampisnya Ada indomie Yang indomie Sajar Yang disuai Ada lagi Gak buat domba Ada lagi Yang mana nih Banyak itu Udah dua Yang mana nih 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 Ini Kalau Kita bekerja Sepatuh Karyawan Kita bisa Hilang Kita Kita Menonton Yang hari Begitu Begitu Saja Dan Pendapatan Kita Tentang Tetapi Kita Tidak khawatir Dengan keadaan maklum Karena mudah terjamin Tapi kalau kita menjadi Bira usaha Kita tidak tahu Berapa ganti kita pergurangi Tetapi Kita disitu menjadi bos Tidak ada orang yang Menurut kita Karena itu punya usaha sendiri Dan disini saya Bergabung ke BMC Karena saya ada banyak Manfaatnya dan di dalam BMC Ada banyak menteri Yang kita nanti pulang ke Indonesia jadi bos Makasih Bapak Boleh 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 Teman-teman Kalau jadi karyawan Kalau jadi karyawan Sesulit-sulitnya Paling 5 rakyat Kalau jadi pengusaha Sesulit-sulitnya Hilang semua Semuanya masih siap Setiap keputusan itu Mesti siap Karena itu yang harus diperlindung Dan kalian harus mempersiapkan Kenapa belajar? Tujuan belajar Tujuan belajar adalah Supaya risikonya turun Kemungkinannya naik Kemungkinan berhasil Tidak ada jaminan berhasil Tapi paling tidak risikonya turun Kemungkinan berhasilnya lebih baik Teman-teman Jadi karyawan Penghasilan terbatas Jadi pengusaha Penghasilan Tidak terbatas Tidak terbatas Besar Dan tidak terbatas Kita ingat besarnya Bisa enggak? Dia jadi bos Pasti penghasilannya hanya setengah karyawan Bisa 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 Kalau bapak 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 Nggak punya apa-apa Kaptun namanya bos Tapi Enak Aku malah Kalau gak pergi Sering-sering datang ke 7-11 Kita jajan Menghemat berapa Ada setahun Ada setahun Ada lima tahun Menghemat berapa Istri saya bilang Terminum Bawa dari rumah Ya teman-teman Kami sih Ya Bersyukur pada Tuhan Misalnya hidup lebih enak Tapi kami tetap hidup Busa 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 Hemat Ya makanya Istri saya banyak Banyak persediaan Kalau keluar negeri Saya tidak malu Mengatakan pada teman-teman Ya Kami jalan-jalan Ke luar negeri Kami ke Eropa Kemana Bawa begini Ya Apa yang bisa kita hemat Misalnya hidup hemat Supaya itu jadi kebiasaan Karena kita juga mengajarkan Kepada anak-anak kami Ya Bagaimana caranya mengatur uang Ya Teman-teman Berani hidup hemat Yang kedua Kesulitan yang ditimbulkan Oleh ketat yang mengatur Keuangan di masa muda Jauh lebih hijau Dibadikan kesulitan Keuangan yang harus Dihadapi di masa Tuhan Betul gak? Betul Ingat teman-teman Saya Oktobus saya udah hijau Kalian belum hijau Betul kan? Ya Kalian belum hijau Ya Masih kuning Ya Nanti akan jadi hijau Mudah-mudahan Sebelum hijau Sudutan air Saya juga duduk Ya Hidup hemat Tapi Kalian sekarang Bisa menikmati sekarang Aduh Kesulitan rumah Kecil Saya ingin sampaikan Kalian berhemat sekarang Itu kecil Dibandingkan Sulitnya Ditaruh di mata Ya Tuh Saya ingetin lagi Jangan beli baju yang mahal Oh iya Kotor kami di Inggris Teman-teman Sekolah lagi di Inggris Teman istri saya ikut Ya kami dapat Biar tidur Nah Biar hidup hanya sendirian Jadi istri saya Gunakan tabungan Kita harus hidup hemat Nah Satu cara kami hidup hemat Adalah Kita Baju dingin Kita Setelah selesai Kita selesai dari Inggris Ya Kita Serahkan lagi foto Mana-mana Jalan kaki Tapi untuk hal yang penting Untuk pendidikan Kami keluar Untuk beli buku Dan lain-lain Ya Saya Salah satu direktur Di Putra Mobil Saya paling murah Diangkat teman-teman yang lain So Ya Tapi kami invest Di pendidikan Ya Saya sekolah Ambil S3 Ambil S2 Ya Istri saya juga sekolah Kami menginvestasikan uang Untuk waktu yang kita bisa nikmati Masa depan Dan sekarang kami menikmatinya Ya teman-teman Ya Kami bersyukur Ya Kami sudah datang dari minggu lalu Teman-teman Jalan-jalan Ya Sembali belajar Tapi waktu muda Hidup hemat Ya Istri saya Dulu kemana Waktu dia kuliah Pakai bisku Makanya sekarang biasa Kita pakai bis Karena waktu muda Kita juga pakai biasa Kedaran umum Kita tetap menikmati Ya 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 Nanti 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 Kedaran umum Baik Nah Teman-teman Ada tiga Ya Libaskan Seluruh keluarga Saya pernah mendengar Begini Ya Wah teman-teman Begitu ke Hongkong Jadi kasir Suduruh keluarga Betul enggak Sekolah Apa sekolah Bikin rumah Jadi ATM Ya Betul Belum gajian Sudah ada perinciannya Pak Mesti latihan Bisa berkata tidak Bahwa Sampai kan Baik-baik Bahwa kalian juga Bikin punya masa depan Sampai kan Bahwa kalian juga Akan jadi tua Enggak perlu Enggak perlu Baik-baik Enggak perlu Diajak Bertengar Enggak tahu ya Saya hanya Merasa Ada yang Tidak adil Dengan kalian Ketika Seluruh keluarga Kalian Menjadikan kalian ATM Tolong sampaikan Bahwa kalian pun Punya Masa depan Bagaimana Jalan keluar Untuk menyakitkan Keluarga Bahwa anda Tidak bisa Jadi kasir Untuk semua orang Ada yang Hendak berbagi Pekalaman Masih ada Ayo Ayo Ada yang mau Ayo Ganti dulu Ganti dulu Ganti dulu Ganti 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 Pengalaman saya Tentang keluarga Bagaimana kita Bicara baik-baik Dengan mereka Supaya tidak Apa namanya Minta uang Terus Minta uang Terus Jadi Diberi Pengertian Kepada mereka Jangan Share Hanya kebahagiaan Juga share Bagaimana Kita disini Bekerja Seperti apa Pendapatan kita Kita juga butuh Apa namanya Disini Disini Butuh kita beli Makanan sendiri Kadang Hari ribut Kita juga butuh uang Jadi kita Juga harus Mengasih tahu mereka Bagaimana mengatur Keuangan juga Bagaimana Uang itu berjalan Kamu saya kirimin Untuk apa Juga harus jalan Dan kita disini Uangnya per bulan Bagaimanapun Kita harus jelas Minap keuangan kita Dan kita ajarin Keluarga kita Seperti itu Supaya juga mengerti Bukan hanya kita Cari duit-duit dulu Terlihat Enak doang Tapi Disini juga Kerja keras Enggak tahu Bagaimana Makasihkan Ada yang Mereka Enggak tahu Mereka juga harus tahu Kita kasih sharing Dengan mereka Kehidupan kita Disini Terima kasih Terima kasih Target Target Jadi kasih ketentuan Apa yang harus dilakukan Apa yang harus saya berikan Untuk mereka Jadi Kalau mereka untuk usaha Harus usaha yang benar Kalau untuk study Ya study yang benar Kalau sudah selesai Belajarnya Cukup Kalau sudah bisa bekerja Lakukan dan Teruskan Seperti itu Jadi Jadi setelah Jadi saya hanya juga Menyisihkan Untuk Penghasilan saya Bukan hanya untuk Kip Untuk keluarga Dan adik-adik Jadi saya menyisihkan Untuk diri saya sendiri Untuk saya bisa Mempunyai usaha Untuk mempunyai Pakai hidupan sendiri Begitu Pak Anton Terima kasih Itu saja dari saya Sama bungkusnya Sepesial buat Pak Nenek Sama bungkusnya Sekali ya Sampok 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 Tadi Yang Pak Emak Mengatakan Kering Ceritakan Cerita Sampok Mereka tahu Ya tadi Mbak Yang berikutnya Kasih target Sampai kapan Bagus itu Jadi Tadi Jalan keluar pertama Ceritakan Ceritakan Ya bahwa uangnya Gak gampang diambil Gak gampang di dapat Dipakai apa Kedua Kedua Kasih target Sampai kapan nih Betul Kasih target Oke Nah Ini tadi ada satu lagi Teman-teman Ini Ini varian baru nih Masih Masih Bapak ada dionggong Tapi siapa Mbak yang tadi belakang Ada yang mau maju Siapa tadi? Ada yang Siapa tadi mau maju Yang angkat tangan Mbak Alixan Alixan Sudah punya suami Nama saya juga Sudah besar Pelas 1 SMP Kalau di Indonesia itu Suami juga Kerjanya itu Sanggupan Kalau ada kerja Kerja Kalau enggak Dia gak maunya Saya Saya kan seorang Di pulang kusuh kan Pak ya Pengennya sih Kalau saya terpon Saya bilang Uang gaji saya Ini buat Saya harus tangguh sini Saya kirimnya cuma segini Mau ya Saya bilang Orang rumah Teriknya bayar tangan Alixan Sebenarnya punya utang Benar enggak? Enggak punya Cuma simpen di tabungan saya ya Pak Punya uang kan Entangga juga Ngapain? Kerja di rumah Tapi enggak punya apa-apa Maksudu Pak Sampai jumpa Baik ya Ya teman-teman Maksudu dikasih tahu Ya harus di edukasi Keluarganya Ya kalau enggak Yang disana berpikir bahwa Anda Kerja gampang Luang banyak Iya Menentukan dari mana pengadilan akan datang Ini kan kita pengen wajah tua Uang ada uang ya Maksudnya Nah ini saya pinjem nih Jadi Idenya namanya Robert Kiyosaki Ini senang dengar Namanya cashflow Buatan ya Coba yang sudah tahu Cashflow Buatan siapa? Cashflow Buatan Ada tahu Oke Ada satu orang Dia namanya Robert Kiyosaki Ya bukunya terkenal Dia cerita Tentang Empat cara Dapat uang Hanya empat Dia bilang Cara dapat uang Satu Jadi karyawan Ya karyawan Kita jual apa? Kita jual waktu Ke orang lain Ya kan ada jam kerja Kita jual waktu Itu cara pertama Yang kedua Ini Self-employed Self-employed itu Dengan pemilik bisnis Bedanya apa? Kalau self-employed itu jual jasa Anda kalau jadi tukang masak Ya Lalu jadi punya Apa? Jadi jasa masak Gitu ya Kan punya usaha sendiri Cuman kalau teman-temannya lagi liburan Tidak jualan kita Betul gak? Ya Kita kalau pinternya salon Begitu ya Kita Kita jual jasa Kita hanya jalan-jalan Kita hanya sakit Nggak ada gam kita Nggak bisa Dalam bahasa Inggris Sebutnya Self-employed Ya Bahasa Indonesia Kita jual jasa Nah Yang berikutnya Business owner Atau pemilik usaha Ya Misalnya tadi tuh Sony yang telah cerita ya Dia pengen punya kos-kosan Ya Kalau kos-kosannya jalan Ya Sony-nya di Indramayu Uangnya dapet enggak Dapat Uangnya pergi jalan-jalan Uangnya dapet jalan Dapet jalan Jadi kalau pemilik usaha itu Kalau sudah jalan usahanya Ingat Kalau sudah jalan usahanya Ya Dan bisa dikerjakan oleh orang lain Dia hanya pergi Ya Berdapat uang Investasi Jadi kalau Anda punya uang Hati-hati Kalau ada tawaran Orang investasi Ya Kalau bodoh Ini saya berikan rumus Yang begini Ya Kalau itu terlalu indah Mungkin itu bohong Ya Saya ulangi ya Kalau itu terlalu indah Mungkin itu bohong Rumus pertama Rumus kedua Tidak ada investasi Yang tidak ada risikonya Kalau ada risikonya Kalau itu sama sekali Tidak ada risikonya Dijanjikan Yang tidak ada risikonya Itu bohong Ya Salah satu cara Untuk Anda mengukurnya Pakai namanya dua L Logis Dan legal Logis Mas Pakal Legal ada izinnya gak Ya Ingatin dua Logis Dan Legal Logis Mas Pakal gak ya Dua legal Ya Legal itu ada izinnya gak Ya Ingat ya Anda punya banyak uang Nanti Tawaran Banyak Iya Betul Ya Kalau Anda juga punya uangnya Agak lumayan banyak Pertimbangkan Untuk investasinya Ragam Ragam Anda tahu ragam Jangan hanya ditaruh di satu basket Ya Karena satu basket Bisa jeblok Ya Istri saya ketawa Karena satu basketnya jeblok Ya Punya beberapa kotak Untuk itu Ya Di BMC Anda banyak belajar Ini Nanti kita akan Buat juga Siap employee Adalah teman-teman Yang belajar skill Di sini Bisa juga Ya Talon Apa saja sih skill Tata 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 Bisa gak orang punya empat-empatnya? Bisa Oleh karena itu rencanaan kehidupan Teman-teman kalau teman-teman lihat empat-empatnya Dan teman-teman pengen empat-empatnya Kita gak punya waktu lakukan yang gak Saya sudah merintis dengan dibantu istri saya Sejak muda dan lain-lain Kami punya empat-empatnya Menikmati Sekarang ini bisa kemari Padahal datang sendiri Kami datang sendiri Artinya tiketnya tiket pribadi Otaknya waktu Ya terima kasih Kita bisa melakukan itu di usia tua Kita seperti begini Karena punya empat-empatnya Namun jangan lupa teman-teman Sudah perjuangannya sejak usia muda Sejak usia muda Ya bukan begitu saja Baik ya Terus ya Kalau ada pertanyaan Angkat tangan Silahkan Apa saja yang akan dipersiapkan Bila ingin jadi ini Wah ini boleh diskusi nih Ya Coba mbak softlock Bagaimana ngebaginya nih Ya Ya Eh mau jadi karyawan dulu gak apa-apa Ya Mau dikelompokkan dulu gak nih Bisa gak dikelompok-kelompokkan Gimana mbak Bapun ya Ya Bagi apa Atau gini aja Siapa yang berpikir Pulang ke tanah air Coba dulu jadi karyawan Ya Ya teman-teman Saya nanti akan cerita Ke teman-teman Ya Ada satu orang di Amerika Yang terkenal Karena dia menjadi produser Film-filmnya Sama satunya adalah James Bond Memulai karirnya Sebagai office boy Office boy Tapi kemudian jadi orang serting Dalam rencana Pokoknya dia berbicara-bicara ini Saya masuk dulu Ya Setelah masuk Bagaimana caranya naik dulu Naik sampai apa Nanti saya ceritanya Hebat ceritanya Ya jadi kalau dia mau jadi karyawan dulu Silahkan pikirkan itu Ngebaginya gimana Kita diskusi dulu Ya Baik kalau gitu kita bagi Misalnya tiga Tiga Apa Tiga baris Sudah ada ya Ini berarti jadi karyawan Terus Satu Dua Tiga Banyak ya Satu Atau gini Gini Supaya roboknya bisa ngomong semua Bikin kelompok-kelompok Satu kelompok Satu kelompok Satu kelompok Teman empat Boleh pilih Topiknya Topiknya mana Silahkan Gitu aja ya karyawan Sebaik kapan Berarti per kelompok Isinya Lima Lima maksimum Lima maksimum Lima maksimum Lima maksimum Ayo Lima-lima Silahkan 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 Paling banyak lima Ayo Silahkan Silahkan Hai Kolah Agar Lipon Kepala Terima kasih. 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 Saya disini Empat satu Memilih Untuk Pemilik usaha Nah Langkah pertama Yang harus kita milik Itu otomatis modal Pertama itu modal Modal Nah Setelah itu Kita mensurvei lokasi Contohnya ya Ini sebagai soto Aku akan Ya biasa seperti yang Aku sudah pernah katakan itu Untuk membuka usaha Contohnya kos-kosan Pertama-tama kali Kita harus mensurvei dulu Tempat lokasi Yang ada di sekitar kita Apakah itu dibutuhkan Oleh pelanggan Atau tidak Kebutuhan pelanggan Atau tidak Nah Setelah itu Yang dari Kita sasarannya itu Apakah itu Ada peluang Untuk Usaha kita Bisa 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 Lebih Apa namanya Maju Berkembang Kayak gitu ya Setelah itu Kita mencari Objek usaha Usaha Usahanya itu Kita mempunyai kontrakan Otomatis kan Harus ada orang yang Mau Mengkontrak Atau mengkos Kayak gitu ya Jadi Kita itu otomatis Kayak ada Bikin promosi Ya bisa Membikin promosi Atau Kalau pas Ada orang yang Mau Mengkontrak Otomatis kita itu Bisa ada Usaha Di situlah Dari usaha Kita ini Kalau Mengenai Ancaman Ancaman Atau bahaya Bahayanya Yang Mengenai Ya Persaingan itu Maksudnya itu Kita bisa Lihat Apakah Seumpama ya Di kontrakan Kita ini Ya Bersih Atau Ya lengkap Fasilitas Segala Fasilitas Mungkin Itu bisa jadi Untuk Apa Yang Ya Banyak Peminat Untuk Usaha Yang Kontrakan Kita Banyak Banyak Orang Yang Kita itu Mau Kayak Gitu Pernah Ini Terus Ya Menarik Itu Menarik Perhatian Orang Yang Yang akan Mau Perhatian Nah Ada pun Ya Ada pun Kalau Yang kelebihannya Ya itu Di situ Kalau Kalau kita itu Jadi Jadi Kita itu Adakah Kita Mendapatkan Kayak Apa ya Ya Bisa Bisa Mendapatkan Pendapatkan Uang Dari Usaha Kita itu Dari Konaan itu Dari Konaan itu Sendiri Sehingga Kalau kita Sudah mempunyai Investasi Atau Usaha Sendiri Itu Kita Istilahnya Apa ya Tinggal Nunggu Datangnya Uang Atau Itu Tidak Ya Kan Kita Tidak Bisa Diatur Dibuah Nah Sudah Sekian Saja Saya Terima kasih Oke Teman-teman Waktu teman-teman Buka Pusaha Ada satu Pertanyaan Yang paling Buru Penting Pertanyaannya Adalah Siapa Yang membutuhkan Bukan Apa yang Saya jual Tapi Siapa Dulu Pertanyaannya Adalah Siapa Dulu Ya Karena Kalau kita Tidak bisa Menemukan Siapa Yang beli Punya Barang Apapun Tidak ada Yang Jadi Pertanyaan Pertamanya Siapa Yang akan Beli Dari Empat Tadi Usaha Tidak ada Ada Yang Berdiskusikan Misalnya Penjual Jasa Ada Boleh Dek Oh Padahal Elyelan Kan Maju Kabih Tidak ada Terima kasih dulu jasa apa dulu kita akan melakukan kedua jasa apa dulu Oh terus dasarnya itu kita ngayangin untuk kalangan siapa dulu kedua yang pertama kita harus melatih sekitar jasa kita itu ke bidang apa dulu karena kita bikin tahun ya kita harus tahu bagaimana setel sekarang yang kita butuhkan kita melayani customer terus dari segi biayanya juga terus selanjutnya kita mencari lokasi yang strategis lokasinya yang bisa di jangkau atau bisa dicari perayaanannya itu dari model-modelnya itu yang terkini yang bisa disukai customer lah hai 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 kita dulu aja panten ya boleh banyak cuma Siapa yang membutuhkan Mulai ya Siapa yang membutuhkan Baik ada yang diskutikan jadi investor Nah silahkan Ada yang mau maju Ada yang mau maju Ada semua teman-teman Saya lagi Investor Apa saja yang harus dipersiapkan Bila jadi investor Investor itu bisa jadi kayak Beli tanah mungkin ya Bikin kos-kosan juga investor Atau kita juga yang Paham tentang saham mungkin juga Bisa investasi kita Dan bagaimana Ya tentu saja kita butuh uang Bagaimana mendapatkan uang Ya kita harus kerja Yang satu kita kerja Jika dapat uang jangan lupa Utamakan menabung Untuk mencapai target kita Menabung mau bikin kos-kosan Mau beli tanah Buat investasi Bikin kos-kosannya itu Atau Bikin Beli sawah Untuk investasi juga Di Kalau orang yang Ditabung Tiap tahun kan Naik Terus kalau saham Juga bagaimana Harus tahu bagaimana Tentang saham itu Jadi kita juga harus memahami Tanah yang kita beli Untuk bangun kos-kosan Di situ kira-kira Seperti apa situasi tanah Yang kita akan beli Kita akan bangun Tempat kos-kosan Dan kalau Tentang investasi itu Saham atau apa itu Ya saya tahu Kamu juga harus tahu Apa yang perlu Saham yang harus kamu beli Jangan kayak yang Yang Blue chip lah Kebanyakan Di sini saya tahu Domestika juga banyak yang Masuk ke dalam saham Jadi ya intinya Seperti itu Kita Di sini Yang paling utama Jangan lupa Nabung Tujuan kamu Apa pertama datang ke sini Kamu benar-benar Harus jadi Orang Jangan balik Lagi ke sini Jadi Lagi Boleh ke sini Holiday dengan Femur Baik ya Teman-teman Depositor itu Sebenarnya Itu investasi Dengan bunganya Paling rendah Jadi pakai aja Itu buat Emergenci Kalau sampai Satu kali penyituan Jangan semua Tab Depositor Buang Terlalu Pencil Ya Ori Berapa persen Ini Ini manajer saya Semenjak kekuatan saya Ori berapa persen Ori bisa 4 sampai 6 persen Ya Ori Obligasi Republik Indonesia 4 sampai 6 persen Kalau depositor Kira-kira 2,5 persen Ya Ya Kalau banknya Ada pampang lebih kecil Bisa ngakir lebih besar Ya Nah teman-teman Saham Tadi ada istilah Blue chip Blue chip itu apa Apa Blue chip Saham-saham yang Agak terjamin Ya Biasanya merek-merek Terkenal Ya seperti begitu Teman-teman sekarang beli saham pun bisa Dengan modal sedikit Ya 100 ribu juga bisa ya Berapa minimum sekarang 100 ribu juga ada 100 ribu Tapi lebih Lebihnya Lebih baik Kita Kalau saya sendiri Lebih suka Biarpun sedikit Tapi dia benar blue chip Kayak BCA BCA BHR Ya materi Ya Walaupun beli sedikit It's okay Tapi itu kan Dia aman Ada yang lebih murah Dari mungkin Ya berapa Tapi dia Gak tahulah kita Cari yang aman Ya Istri saya ini beli BCA Berapa tahun lalu Ini lagi 5 tahun Ada 10 10 tahun ya Ya Istri saya dulu Naiknya berapa kali Naiknya 3 kali 10 tahun ya Lumayan kan Ya ditunggu 10 tahun Naik 3 kali Tapi ambil yang blue chip Ya seperti itu Saya juga dulu beli saham Beli pensiun Ya 10 tahun Ya kan 3 kali Tapi harus pilih Saham Saham bisa beli sedikit Sedikit Dan anda bisa pilih Jangan beli yang bodoh Beli yang Ya oke Ya itu pelajaran Tersendiri Ada yang karyawan Ada yang karyawan Di karyawan Gak ada ya Semua karyawan pak Ya oke Baik Teman-teman Kita makan siasnya jam jam 1 ya Teman-teman Saya masuk nih Nanti Tahun 5 ini Ingat teman-teman Bagaimana jurismat Satu kali Kalau kalian pulang kampung Ya Ini pulang kampung Ya happy Tapi jangan lupa Nanti juga punya Kan gak ada gaji lagi Betul gak? Ya jangan lupa Pada saat hari ini Anda pulang kampung Besok gak terima gaji Tujuh ya Tujuh ya Aku sering telepon Ada beban lain Nah Sekarang Bulan 6 kan Dekanya harus Ini teman-teman Ya Suri start Masalah-masalah Yang mungkin Kita hadapi nanti Kalau bisa selesaikan Sekarang Contoh begini Banyak sekali Mau buka usaha Saya tanya pada teman-teman Siapa Yang teman-teman Yang mau buka usaha Sudah berunding dengan keluarga Angkat-angkat Yang lain berarti Belum berunding Bisa gak keluarga jadi halangan Sudah jalan pak Sudah jalan Bagus Sudah jalan Bagus Itu bagus Ya Teman-teman yang belum berunding Dengan keluarga Bisa gak keluarga jadi halangan Bisa Ya saya pernah denger Yang mengatakan Disuruh balik lagi saja Anak belum selesai Kedah sekolah Kamu balik lagi saja Pernah gak ya begitu Justru keluarganya Mendorong untuk balik lagi Karena ATM akan berhenti Betul gak? Betul Nah Jadi kalau teman-teman Mau buka usaha Dia akan nanti Berundingnya nanti Berundingnya sekarang Suri start Kalau sudah jalan bagus Nah saya sangat mendorong Sudah sudah jalan sekarang Berundingnya sekarang Jual gas pak Ya Wah bagus Ya jual gas Tapi modalnya gede Nanti mesti cerita Mbak ya Atau Mbak cerita sekarang Ya berundingnya Sudah juristat ya Sudah juristat Sudah juristat ya Ya kenapa Jualnya gas Ya Ya dapat hidupnya dari mana Bagaimana memulainya Ayo Mbak madu Ini Mbak Ini varian ini belum ada Mbak Ya jelaskan Lokasi dimana Tinggal di Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Sri Sukini B4 Sudah nenek-nenek Saya tinggal di Bandung Di daerah Dago Saya buka usaha Satu kos-kosan Sudah punya tujuh Terus Perbulan itu Satu 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 blok Satu Itu Dua juta setengah Oh Oke Mbak punya tujuh Tujuh pintu Atau tujuh Tujuh pintu Tujuh pintu Ya Kita jadi belajar ya Sama-sama ya Awalnya Awalnya satu Satu dulu Awal satu Satu Tahun berapa Mulai awal satu Satu Awal 2015 2015 Satu Ya Bangunnya gimana Setahun satu Atau gimana Begitu Begitu Step by step Satu Begitu Satu 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 lagi Satu lagi Itu modal Modal Tanah dulu Itu Sini Kita Bungun 40 juta Jadi Saat Tujuh Tujuh pintu 40 juta Tujuh pintu Di daerah Sekarang bukan Saya tinggal di Banti Jalan Dago Kontrakan itu Di daerah Silenyi Oh Silenyi Yang kanan Cirebon ya Bukan Bukan Masih Bandung Bandung Timur Oh Bandung Timur Oke Ya Sekarang kita Belajar Kamarnya Ukuran berapa Kamar itu 7 x 6 Kamarnya besar banget Tanahnya Bukan Jadi total 1 peta 7 x 6 7 x 6 Jadi bukan hanya kamar Ini seperti rumah Keluarga Jadi sasarannya Keluarga Rumah peta Kos-kosan gitu Rumah peta Rumah peta Yang nyewa itu Mahasiswa Oh Saya tidak menyewa Kayak rumah Iya Iya Oke Oke 7 x 6 Itu Satu pintu Satu pintu Besar Oke Besar Besar Belakang ada dapur Iya Kamar mandi Iya Jadi Ada semua Ada bakter kita Oh Ada bakter kita Oke Kita baca lagi Sekarang ya Satu pintu Habis berapa Satu pintu Itu Saya bangun Sekitar 20 juta Dulu Dulu Kan Pintunya Dibangun Bukan pakai Batam Pak 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 Oke Oke Lalu Satu pintu Itu Jadi tanahnya 40 juta Satu pintu 20 juta Tapi saya Tunggu Itu Tapi sekarang Tanya dulu Yang terpenting Saya sudah bangun Anak saya yang Yang kelola Yang kelola Ya Tinggal Tinggal Kalau seandainya Bu Hari ini Kamar Ini Kamar 01 Ya Nah Itu berarti Masukkan ke rekening saya 0 Pintar nih Ini pinta Storannya Kerekening siapa Kerekening pribadi Kerekening siapa Pintar nih Yang keliling Orang lain Oh bukan Bukan Nah terus kan itu Nanti semua Pendapatan itu Total Semua perbulan Ya Kumpulin dulu Nah biaya listrik Biaya air Kan ini Buat pakai Dibang Perbulan Berapa Kumpulin aja Nanti dikurangin Sisanya Masukkan ke rekening saya Tapi saya Dibang 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 Selan 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 Oke Oke Jadi tanya lagi Nah Itu kan tujuh ya Tujuh Perbulannya berapa 2 juta 2 juta Kali tujuh dong Ya Kali tujuh Ada yang tahu Dua setengah Kali tujuh berapa Tujuh 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 Biaya Biaya Berapa Buat distrik Buat Gaji Anak Pokoknya itu Perbulan Biaya Biaya Semuanya Itu Kita 3 juta 3 juta 4 juta Sisanya Masukkan Rekening Baikkan Berarti Anggap 4 juta 17,5 Dikurangin 4 Berapa 13,5 Lebih besar Dari Hongkong Ya Gak 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 Tanya Kenapa Masih Di sini Masih Di sini Kemarin Sudah pulang Dipanggil lagi Majikan Karena Anak saya Yang saya asuh Itu kan Saya Di sini Dari Anak saya Sekarang Sekarang Sudah 16 tahun Saya Kemarin 2019 Sudah pulang Sudah Bangun Saya Pengen Bikin Warung Lagi bikin Dekorasi Tiba-tiba Majikan saya Sudah beli Peket Sudah Bikin Raih gaji Dari Raih gaji Naih gaji Tidak seberapa Nah Gaji Cuma 5200 Terus Rencahannya Gimana Jadi Tabungannya Akan dipakai Apa lagi Ini Sekarang Lagi Usaha gas Terus Itu Bikin Ijinnya Itu Pakai 40 Juta Bikin Legalitas Apa itu Penjualan Apa Distributor 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 Dari Pertamina Dengan Biaya Atas Nama Saya Beribadu Itu Urus Resmi Ata Urus Orang Nain Resmi Dari Jadi Ada Tihak Dari PT GAS Yang Lalu Orang Saya Tidak Bagus Bagus Tabung Sama Itu Kita Nambah 30 Juta Dapat 100 Tabung Terus Mau sampai Kapan Penis 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 Sekarang Berapa Tahun Terjadi Total Total Semua 16 Tahun Wah Wah Ya Jadi Nanti pulang Itu Paling pulang Itu Paling 14 Juta di kantong, setiap bulan ya hahaha kalau bisa lebih ya lebih, lebih, lebih ya ya ya, bagaimana awalnya kan kita ya, sudah karena saya tanya lagi ya dulu, gimana bisa dapat ide rumah karena karena di situasi di sekitar saya, dulu waktu kontrak, ini kan daerah daerah saya, daerah ITB, UNPAD UNPAD itu bukan pokoknya daerah daerah Hankos yang baru ya, daerah daerah ITB ya, ya, daerah DAKOS sebelum mana, Pak? saya pernah tinggal di BANES, jadi tahu Dulu saya tinggal di Tugabu Tismayel oh, Tugabu Tismayel ya, ya jadi, jadi, di kota saya tinggal di teman ya, kan, saya punya rumah ini di dalam di Sireni di Sireni ya, ya terus rumah yang asli Simani oh, Simani ya jadi, masih di daerah daerah kota juga tapi yang kontrakan ini di makanya beli tanah yang semurah iya, iya itu tanah beli tanah se-2010 se-2010 awal-awal disini awal-awal disini lihat teman-teman ya harga tanah naik terus kalau telat beli sekarang itu satu pintu ada yang mau beli 200 juta 200 x 7 berapa ya? sama-sama mbak kan dilihat dilihat itu dilihat itu kan bangunan saya itu kan dimodisi pak iya, iya jadi modern-modern kayak disini iya, iya modern lah jadi, bukan seperti kos-kosan biasa iya bagus tetap tangan ya atau ada yang buahannya enggak? ada yang buahannya enggak? ada yang buahannya teman-teman ya kalau teman-teman lihat ya pertama tentu ada tabungannya kedua mikir tentu kan mungkin pikir uang diapain investasi di mana di S2-nya di Singapur-nya di mana? di Orta sekolah apa? musik oh, sekolah musik oh, ya hebat sekali dong sekolah musik belajar di berapa lama di sana? sekolah setahun setengah apa? master atau ambil apa? karena yang S1-nya udah di Bandung oh sekarang anaknya kerja di mana? di S2-nya di S2-nya tadi sama itu adi MS oh, adi MS musiknya apa? belajarnya sama siapa? piano atau berapa? gila? saya satu banyak drama 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 kena sama si itu dong siapa? gilang gilang? temannya gilang? anak buah oh, anak buahnya gilang? gilang ramadhan siapa nama anak? cek sama gilang anak ini di tahun kita perempuan perempuan oh tepuk tangan ya bangga ya saya sudah 20 tahun bisa ngerawat anak satu anaknya bagus saya gini dari sini itu keluarga saya tidak karena istilahnya anak saya mau saya tidak bisa kuliah yang lain karena saya 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 teman-teman gilang itu gilang ramadhan itu anaknya kakak ramadhan kakak ramadhan itu salah satu penyair legendaris di Indonesia dan gilang ramadhan itu adalah drummer Indonesia saya kebetulan kenal dengan Mbak Gilang jadi saya mau foto saya mau kirim di gilang ya saya kali ini riz-riz kita panggilannya riz-riz ya 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 ayo ya suses ya ya ayo teman-teman ya ya jadi teman-teman ya makasih ya ya ini saya mau pamit dia punya acara lain ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.